Intro Lur, selamat datang di ngidul Ngalabu mefilme jatul Hi, apa kabar? Siap, 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 keluarga dong ya Balik mani ambil aku, Icang, dan pasar Dengan mu, harapanku ke depan sangatlah besar ya Sesuai requestan dari kalian Kali ini kita akan mengidul film asal Australia Berjudul The Portable Door Tahun 2023 Berjenre fantasy adventure Film ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama pada tahun 2003, lur Mengisahkan tentang seorang pria nganggur Yang tanpa sengaja ikut interview ke sebuah perusahaan ajaib Sampai akhirnya dia diterima dan ditugaskan mencari sebuah pintu tak terlihat Yang bisa menuju ke tempat manapun Akan tetapi pria ini menemukan fakta mengejutkan di balik perusahaan ajaib tersebut Seperti apakah keseruan film Bug Harry Potter ini? Langsung aja kita ketitip-titip pertanyaan semelikete dari dulurku Yogi Budiawan ya Mau nanya cang hewan-hewan apa yang bikin asma hayu-hayu apa ya Pas, pas lur, pas Jawabannya Cicak napas ya Ah Ica aja amu Yogi Budiawan Monjo sececaatnya lur Seorang pria bernama Humphrey Wells mengejar seekor naga kecil hingga ke dalam sebuah ruangan besar yang dipenuhi banyak pintu Tapi anehnya naga itu seketika hilang menjadi asap begitu Humphrey memegangnya Lalu tiba-tiba seorang laki-laki tak dikenal menutup pintu tempat Humphrey masuk tadi Dan inilah sebuah pintu portable Paul Carpenter adalah seorang pria berumur 20-an yang ngekos di kota London dan masih berjuang mencari pekerjaan Sayangnya pagi itu dia bangun kesiangan dan buru-buru OTW untuk interview sebagai barista di suatu kedai kopi pusat kota Sesampainya di kedai tersebut saat sedang mengantri interview Paul disapa oleh seorang pria misterius bernama Monty yang mengaku-ngaku pernah mengajarnya di SMA Padahal si Paul ini tidak mengenalnya sama sekali lur Setelah Monty pergi, antrian interview barista pun semakin panjang dan Paul harus mengantri dari belakang lagi Tapi tiba-tiba datanglah seekor anjing yang merampas shawl Paul dari tangannya Paul pun terus mengejar si anjing sampai menghilang di sebuah gang yang anehnya Di sana terdapat pintu bertuliskan applicants atau pelamar kerja Karena penasaran dan juga lagi butuh kerja Paul pun mencoba masuk dan di dalam sana lebih terlihat seperti gudang ketimbang sebuah kantor Paul juga bertemu seorang wanita bernama Sophie yang juga melamar kerja di sana Dan anehnya dia hanya fokus menonton video profil perusahaan itu yang bernama J.W. Wells Tak lama kemudian mereka dihampiri oleh pejabat perusahaan itu yaitu Dennis Tanner Dan istrinya Rosie Tanner yang bekerja sebagai resepsionis Tanpa babi bu Paul langsung dipanggil untuk mulai interview Yang lucunya si Dennis sudah mengetahui nama Paul Padahal dia baru datang dan belum mengasih berkas apa-apa ya kan lor Paul yang kebingungan pun sempat bertanya sebenarnya ini perusahaan apa Namun Pak Dennis hanya menjawab jika mereka melakukan bermacam-macam hal di sana Lalu Paul dibawa ke ruang interview dan bertemu empat dewan J.W. Wells Mereka adalah Nienke, Judy, Kashmir, dan bapak-bapak yang tadi kita lihat di awal film yaitu Humphrey Yang mana dia adalah CEO dari J.W. Wells Perusahaan tersebut ternyata juga baru saja berdiri kembali Itulah kenapa lobby tadi masih terlihat berantakin Seperti biasa Paul disuruh menceritakan tentang dirinya Dia pun menjelaskan sertifikat-sertifikat yang setara dengan sekolah SMA lah di Indonesia Ngekos bareng temennya Neville yang sudah nunggak dua bulan lah Juga hobi mengecat figur naga Intinya Paul ini orang yang standar-standar aja lor Sampai akhirnya perhatian Paul terfokus pada noda di tembok Humphrey pun bertanya apakah yang dia lihat Dan Paul mengatakan jika noda itu mirip peta London yang sangat-sangat detail Mendengar penjelasannya para dewan hanya terdiam Saling melirik satu sama lain Dan akhirnya Pak Dennis menutup interview Lalu mempersilahkan Paul untuk pulang Sesampainya di kosan Paul pun mengatakan kepada teman sekamarnya yaitu Neville Jika dia sudah menjalankan interview dan kemungkinan besar tidak diterima Karena dewan-dewan tadi sama sekali tidak mengatakan apakah Paul diterima atau tidak Selain itu karena gak sanggup patungan bayar kosan Neville berniat untuk pulang ke rumah orang tuanya Yang artinya akan membebankan biaya kosan sepenuhnya kepada Paul Sudah pasti Paul pun kebingungan Karena dia masih belum mendapatkan pekerjaan Sampai akhirnya Keesokan harinya Paul pun bangun lebih pagi Dan segera bersiap untuk hari pertamanya magang di J.W. Wells Sesampainya di sana kali ini Paul masuk lewat lobi depan Dan bertemu dengan Mbak Rosie Tanner yang bekerja sebagai resepsionis Tak lama kemudian Humphrey, Judy, dan Casimir yang kebetulan lewat menyapanya Dan mempersilahkan Paul bekerja di J.W. Wells dengan nyaman Setelah itu Rosie pun memanggil Dennis Untuk mengajak Paul berkeliling kantor agar lebih mengenal tempat tersebut Yang anehnya banyak kejanggalan di sana Mulai dari strapless antik yang tidak boleh dilangkahi Sampai para pekerja yang masih memakai alat-alat jadul Contohnya mesin ketik lur Yang paling penting Pak Dennis melarang seluruh karyawan termasuk Paul untuk lembur Dan harus pulang tepat ketika jam kerja selesai Yaitu pukul 5 sore Paul kerja satu ruangan dengan Sophie Yang sikapnya sangat dingin dan gak enak lah buat diajak ngobrol Apalagi Sophie mengatakan jika dia tidak suka bau kopi Padahal Paul berniat kerja sambil minum kopi Lalu tiba-tiba Setelah itu Rosie datang membawa berkas-berkas dan sempat menanyakan soal naga kecil barusan Tapi Paul hanya terdiam karena mungkin tadi dia salah lihat Lalu Paul dan Sophie diberi tugas melingkari area di peta yang mengandung bauksit Berbeda dengan Sophie, Paul terlihat sangat kebingungan dan belum menemukan apapun di peta tersebut Di jam makan siang Sophie sempat mengatakan jika dia pengen minum kopi Padahal baru aja tadi dia bilang gak suka bau kopi ya kan Setelah itu Sophie dan Paul yang mau makan siang Tiba-tiba dicegat oleh Judy yang memberikan Sophie pekerjaan lain Sementara Paul diminta ikut tapi jangan mengganggu Mereka berdua pun dibawa ke taman dekat sana Lalu dari lubang saluran muncullah sebuah tabung yang langsung ditangkap oleh Judy Dan berisi detail dari pekerjaan tersebut Judy pun menyuruh Sophie memperhatikan seorang wanita bernama Delia yang sedang membaca buku Dan nanti dia harus memberi kode kepada Judy Jika Delia sudah membaca sampai bagian tertentu di buku tersebut Setelah itu Judy duduk di depan Delia Dan tak lama kemudian datanglah seorang pria yang duduk di pinggir air mancur Sementara Sophie yang terus memperhatikan Delia dari jauh Bisa melihat isi buku yang sedang dibacanya Sampai akhirnya kata-kata yang dimaksud muncul Dan dengan sikap Sophie memberikan kode kepada Judy Lalu yang terjadi Setelah laki-laki itu nyebur Delia langsung membantunya dan kejadian itulah yang akan membuat mereka saling kenal Bahkan bisa jadi pasangan hidup Judy pun mengatakan jika orang tuanya Delia telah membayar perusahaan J.W. Wells untuk pekerjaan tersebut Yang mana Paul akhirnya baru tahu jika perusahaan itu memanipulasi bermacam-macam hal untuk mempengaruhi pikiran seseorang Contohnya ya contohnya lur pertemuan Delia dan laki-laki tadi Dimana mereka berdua akan menganggap pertemuan tersebut seperti sebuah kebetulan belaka Padahal sebenarnya sudah diatur oleh Judy Selain itu Judy juga menekankan jika kemampuan Sophie yang bisa melihat sesuatu dari jauh dengan sangat detail Membuatnya cepat diangkat menjadi pekerja tetap Berbeja dengan Paul yang bahkan masih bingung harus ngapain di kantor Paul pun kembali ke ruangannya dan lanjut memeriksa peta Dia sempat merasakan ada suatu energi yang muncul dari tangannya Sampai akhirnya dia didatangi oleh Pak Humphrey Yang menyuruh Paul untuk menaruh tangannya di atas peta Dan jangan sampai menyentuh kertas Sedangkan perhatian Paul harus tetap ke arah tembok Lalu tiba-tiba muncul petir kecil dari jarinya Setelah itu Humphrey membawa Paul ke ruangannya Dan menjelaskan tentang proyek besar perusahaan J.W. Wells Yang dinamakan Operation Fine Prince Dan bertujuan untuk mempengaruhi pikiran banyak orang di seluruh dunia Melalui suatu kejadian yang akan dianggap kebetulan belaka Padahal kejadian tersebut telah dimanipulasi oleh J.W. Wells Lalu Humphrey menceritakan masa kecilnya Yang mana ketika masih berumur 12 tahun Dia diminta menandatangani sebuah perjanjian Untuk tidak menghianati ayahnya yaitu J.W. Wells Atau John Wellington Wells Perjanjian tersebut selalu dipegang oleh John Dan jika melanggar jiwa Humphrey akan menjadi milik John Maka dari itu Humphrey dipaksa harus menaati apapun yang dikatakan ayahnya Humphrey menceritakan itu semua karena merasa Paul memiliki masa lalu Yang tidak jauh berbeda darinya Sebab ayah Paul juga kurang perhatian terhadap anaknya Setelah itu Humphrey kembali membahas Operation Fine Prince Yang mana sangat membutuhkan satu benda miliknya yang telah hilang di kantor itu Bernama portable door atau pintu kemana saja Masalahnya pintu tersebut memiliki kemampuan menyamarkan diri Dan Paul harus menemukannya dengan cara seolah-olah sedang tidak mencari pintu tersebut Humphrey juga menyuruh Paul agar tutup mulut tentang pintu itu kepada siapapun Kecuali Humphrey sendiri dan Dennis Gak pake lama Paul pun langsung mencari portable door di kantor Sampai akhirnya dia ditemui oleh Nienke yang merasa curiga Tapi Paul tetap memegang janjinya untuk tidak memberitahu siapapun tentang misinya Mencari portable door Setelah itu Nienke mengatakan jika dia beserta dewan lainnya merasa janggal Kenapa Humphrey begitu percaya kepada Paul Dan terlihat Nienke yang menggerakkan rambutnya Buck Medusa Menjadi tulisan beware atau hati-hati Apakah yang sebenarnya terjadi di perusahaan J.W. Wells ini Kita ikutin terus aja ya lur-alurnya Di malam harinya Paul yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun Namun itu berada di dalam mimpinya Dia didatangi oleh salah satu dewan J.W. Wells yaitu Casimir Yang mengancam Paul untuk mengatakan apa yang sebenarnya Humphrey minta kepadanya Paul pun masih tetap memilih tidak memberitahu Casimir Lalu yang terjadi Saking paniknya karena kupingnya menjadi jumbo Giginya rontok, kakinya bengkok Casimir pun berhasil membuat Paul jujur Jika dia sedang disuruh Humphrey mencari portable door Seperti biasa esok paginya Sophie datang ke kantor dan bertemu Rosie Anehnya dia sedang sibuk menjilati strapless antik yang tidak boleh dilangkahi Sementara itu Paul meneruskan tugasnya mencari portable door Dan menemukan tulisan yang dibentuk dari isi strapless Yang mengatakan Bank Dead atau Bank Orang Mati Beserta tanda panah ke tangga yang mengarah ke lantai bawah Dan terlihat begitu gelap Paul pun mengikuti tanda panah itu Dan pergi menuruni tangga ke bawah Lalu sempat menemukan gambar-gambar aneh di sepanjang tembok yang tersembunyi Sampai akhirnya Paul pun tiba di ujung tangga basement Dan terdapat sebuah ruangan tertutup bertuliskan peringatan Hanya boleh dimasukin oleh Goblin Dan semua yang ingin memasuki ruangan itu harus izin dulu kepada Dennis Paul yang penasaran pun langsung membuka pintu tersebut Dan memeriksa ruangan di dalamnya Tapi tak lama kemudian Dennis datang dan mengusirnya Dengan mengatakan jika Paul tidak akan berhasil menemukan portable door Yang mana nantinya Humphrey akan menyiksa Paul sampai mati Ketika sedang bertugas Judy menjelaskan kepada Sophie Jika pemilik perusahaan J.W. Wells yaitu John Wells Menghilang tanpa jejak bersamaan dengan ayah Dennis Bernama Arthur Selain itu Judy juga masih penasaran Apa yang direncanakan oleh Dennis dan Humphrey Juga kenapa Paul sampai diterima kerja di perusahaan itu Setelah berkeliling mencari portable door di kantor Dan masih belum menemukannya juga Paul pun kembali ke ruangannya untuk siap-siap pulang Dan tanpa sengaja menguping Sophie yang berdebat dengan Dennis Dimana Sophie ingin resign Karena akhir-akhir ini dia merasa seperti dikendalikan oleh sesuatu Dan tanda-tandanya adalah Sophie mulai menyukai hal-hal yang tadinya dia tidak suka Seperti minum kopi dan mendengarkan musik jazz Jelas Dennis pun menolak permintaan resennya Karena Sophie sudah terlanjur tanda tangan kontrak Pulang dari kantor Sophie akhirnya mau diajak Paul nongki sebentar di warkop Sambil minum-minum jahe anget Sophie memperingatkan Paul jika ada sesuatu yang tidak beres dengan Humphrey Karena ayahnya sekaligus pemilik J.W. Wells yaitu John menghilang tanpa jejak Mendengar itu Paul pun bingung Karena para dewan juga Sophie curiga dengan Humphrey Namun Paul tetap tutup mulut tentang tugasnya mencari portable door Dan juga tidak begitu percaya dengan apa yang dikatakan Sophie barusan Esok harinya Paul masuk kerja seperti biasa Dan sempat bertemu Casimir Yang anehnya seperti baru bertemu kedua kalinya sejak interview Padahal Paul pernah didatanginya di mimpi ya kan Selain itu ketika mau mengecek gudang bawah tanah milik Dennis Paul kembali bertemu dengan Monty yang mengganggunya di awal film Dan membuat Paul tidak bisa ikut interview barista Ternyata Monty hanya satu dari sekian banyak pekerja J.W. Wells Yang mengatur terjadinya hal-hal kebetulan Termasuk datangnya Paul ke perusahaan itu adalah settingan lor Sekarang Monty disuruh Dennis untuk menjaga ruangannya Agar tidak ada siapapun yang bisa masuk Alhamdulillahnya setelah diancam-ancam Monty memperbolehkan Paul lewat Setelah itu Paul pun masuk ke gudang milik Dennis Dan menemukan pintu rahasia Ruangan itu penuh dengan beragam benda-benda unik dan ajaib Mulai dari daun yang bergerak-gerak sendirilah Patung yang bisa melirik Sampai sebuah strapless antik berwarna biru Yang ternyata adalah seonggok goblin Goblin itu menunjuk-nunjuk ke sebelah kiri Dan Paul yang penisirin pun memeriksa area itu dengan tangannya Lalu yang terjadi Ternyata portable door yang selama ini dicari-cari oleh Paul Berada di gudang rahasianya Dennis Pintu itu terbuka dan Paul masuk melewatinya Lalu seketika pintu pun tertutup dan berubah menjadi sebuah handuk Paul berpindah ke depan ruangan Humphrey Yang mana dia dan Dennis sedang presentasi di depan klien bisnisnya Tentang proyek memanipulasi keinginan anak-anak muda Agar bisa berubah pikiran Seperti Sophie yang sekarang menyukai hal-hal yang tadinya dia benci Seperti minum kopi dan mendengarkan musik jazz Proyek tersebut dijual Humphrey Agar orang-orang bisa dimanipulasi pikirannya Untuk menyukai suatu produk atau jasa dari para pebisnis Atau contoh lain misal capres lah Bisa dipilih sama seluruh masyarakat lor Wow Sedangkan di luar Paul mendengar itu semua Dan baru mengetahui jika obrolan dirinya dan Sophie Selama ini telah disadap lewat mic yang ada di nametagnya Di lain sisi Paul sangat-sangat panik Karena pintu keluar terkunci Dan karena pintu keluar terkunci Dan lorong tersebut hanya satu jalur Yang mana jika pintu ruangan Humphrey terbuka Pastinya Paul akan ketahuan Bisa dipecat atau paling parah dibunuh Jangan-jangan lor Paul pun mencoba berbagai cara untuk mengaktifkan portable door lagi Yang ternyata caranya tertulis pada haduk tersebut Yaitu dengan mengatakan knock-knock atau tok-tok Dan lanjut mengucapkan tempat tujuan Sebelum membuka pintunya Alhamdulillahnya Paul bisa kabur Tepat sebelum Dennis membuka pintu ruangan Humphrey Dari Alfamart Paul pun buru-buru kembali ke kantor Menemui Sophie di ruangannya Dan membuang nametag mereka berdua Paul menjelaskan bahwa selama ini obrolan mereka disadap Humphrey Dan juga menunjukkan portable door ke Sophie Alih-alih kembali ke Alfamart Mereka masuk ke dunia penuh dengan pintu Persis seperti di awal film Dan sempat terdengar suara orang dari kejauhan Karena mencurigakan Paul pun langsung kembali ke ruang kerjanya bersama Sophie Ternyata Paul keliru Seharusnya dia mengucapkan tempat tujuannya terlebih dahulu Baru setelah itu pintunya dibuka lor Setelah itu Paul pun kembali mencoba portable door menuju apartemennya Dan betapa terkejutnya Sophie melihat kemampuan pintu ajaib tersebut Saking kegirangannya Sophie pun langsung mengajak Paul jalan-jalan ke berbagai tempat di belahan dunia Momen-momen itu berlangsung selama beberapa hari Dan membuat Sophie perlahan-lahan menjadi nyaman dengan Paul Bahkan sampai mengungkapkan perasaannya Mereka berdua pun ngobrol ngalor ngidul di suatu pantai Dan Sophie mengatakan jika dirinya seakan-akan dikontrol oleh perusahaan Tepat setelah menandatangani perjanjian kontrak kerja Paul pun berencana akan mengembalikan diri Sophie Dan bagaimanapun caranya kontrak perjanjian itu harus dibatalkan Lalu saat mereka kembali ke ruang kerja tiba-tiba Tepat setelah mereka kembali dan menonaktifkan portable door Pak Dennis datang melihat pasir pantai dan mengetahui gelagat Paul yang sudah menemukan portable door Meskipun dia tidak melihatnya secara langsung Dennis pun memperingatkan mereka berdua Untuk segera menaruh pintu tersebut di depan ruangan Humphrey Dan secepatnya angkat kaki dari kantor tersebut Karena kemungkinan besar Humphrey akan membunuh mereka berdua Mendengar ultimatum Dennis Paul pun semakin curiga dan berencana akan diam-diam kembali ke kantor nanti malam Untuk menghancurkan kontrak Sophie di ruangan Humphrey Saat jam kerja selesai kantor pun ditutup Lampu-lampu dimatikan dan semua pekerja terlihat mengantri Turun ke bawah lor Tak lama kemudian dengan pintu kemana saja Paul dan Sophie akan masuk ke kantor Humphrey Tapi anehnya mereka muncul di ruangan mesin fax Di tengah-tengah kegelapan Paul pun terkejut karena melihat strapless yaitu si mahluk goblin Yang pernah dia temukan di gudang milik Dennis Lalu salah satu mesin fax mengeprint sebuah berkas dengan sendirinya Yang tertulis Operation Fine Print di bawahnya Dan tiba-tiba Karena situasi di sana begitu menganehkan dan membingungkan Paul pun kembali menggunakan pintu kemana saja untuk langsung masuk ke ruang kerja Humphrey Tapi lagi-lagi pintu tersebut membawa mereka berdua ke ruangan lain Dengan banyak lubang saluran air yang tertulis nama-nama kota di atasnya Seakan-akan pintu ajaib itu memiliki kesadaran dan mengarahkan mereka ke sana Selain itu juga terdapat sebuah gambar besar di lantai ruangan yang bertuliskan Ripae Mortuorum Yang artinya adalah Bang Orang Mati Sama dengan tulisan di berkas Perjanjian yang Sophie baca dari mesin fax tadi Dimana mengatakan bahwa orang yang telah menanda tangan di Perjanjian tersebut Akan menyerahkan jiwanya ke Bang Orang Mati selamanya atas nama J.W. Wells Ternyata maksud dari Operation Fan Prince sebenarnya adalah Mencuri jiwa-jiwa orang di seluruh dunia agar keinginannya bisa dikontrol Atau dengan kata lain Humphrey dan Dennis ingin menguasai dunia Lalu tiba-tiba terlihat sepasang mata menyala di tengah kegelapan Dan yang terjadi Mereka pun berhasil kabur sampai akhirnya terdengar suara Dennis Yang menegur Paul dan Sophie karena berani datang ke kantor di luar jam kerja Dan ternyata Hampir semua pekerja di sana termasuk Dennis adalah seonggok goblin Tak lama kemudian Humphrey pun datang dan sibuk berdebat dengan Dennis Karena dia merasa kawanan goblin tidak menghormati perintahnya sebagai penyihir terbaik Dan Humphrey pun menggunakan kekuatannya untuk merubah tiga goblin menjadi alat tulis kantor Untungnya karena mereka sibuk berdebat Paul dan Sophie memiliki kesempatan menggunakan portable door Agar bisa segera kabur dari sana Namun sayangnya Tepat ketika Sophie akan mengatakan tujuannya Humphrey menggunakan kekuatan sihirnya agar Sophie tidak menyebutkan tujuannya Humphrey pun berhasil mendapatkan pintu ajaibnya Karena pintu akan berubah menjadi handuk di sisi orang yang menutup pintu lor Sementara mereka berdua terjebak di ruangan penuh pintu yang ternyata itu adalah alam nether atau dunia kosong di dalam portable door Paul dan Sophie terus berusaha kabur dengan memasuki pintu-pintu di sana tapi mereka selalu saja kembali ke alam nether lagi Tak lama kemudian mereka bertemu dengan sosok yang sangat-sangat mirip Humphrey Dan tak lain tak bukan ternyata dia adalah ayah dari Humphrey yaitu John Wells Bapak-bapak yang kita lihat di awal film dan sengaja dikurung di sana oleh Humphrey lor Bisa-bisanya mukanya mirip dong John mengatakan bahwa tidak ada jalan keluar dari nether Dirinya juga memegang kontrak jiwa Humphrey Dan sangat ingin menyerahkannya ke bank orang mati Agar John dapat mengontrol Humphrey karena anaknya itu sangat-sangat jahat Namun sayang John sudah keburu di jebak di nether Agar Humphrey bisa merugikan banyak orang lewat Operation Find Prince-nya Mendengar itu Paul pun tidak menyerah dan terus mencari pintu keluar John pun menjelaskan bahwa saat itu Humphrey memancing dengan naga kecil peliharaannya Sampai John masuk dan terjebak di alam nether Sementara itu Paul terus mencoba semua pintu di sana berkali-kali sampai jatuh-jatuh Dan akhirnya Alhamdulillahnya mereka bertiga akhirnya berhasil keluar dari nether Berkat kekuatan Paul yang bisa menemukan pintu keluarnya Dan muncul persis di depan kantor J.W. Wells Betapa terkejoetnya Rosie melihat John yang akhirnya kembali ke kantor Dan dia diminta segera memanggil suaminya Sementara itu John, Paul, dan Sophie langsung UTW ke ruang bawah tanah Dan berencana untuk segera menyerahkan kontrak perjanjian Humphrey ke bank orang mati Agar John bisa mengontrol Humphrey menghentikan niat jahatnya yaitu Operation Find Prince Di lain sisi Dennis sibuk mengontrol para Goblin Yang sedang mengantar semua berkas-berkas orang yang berisi perjanjian jiwa ke bank orang mati Agar Operation Find Prince bisa segera dijalankan Yang mana bank tersebut hanya bisa dimasuki melalui portable door Yang diaktifkan di atas gambar Ripae Mortuorum tadi Tapi tiba-tiba Ternyata Humphrey sudah menyadari kehadiran ayahnya John Dan tanpa babibu mereka berdua pun berduel satu lawan satu John dengan kekuatan utamanya teleportasi Dan Humphrey dengan kekuatan utamanya telekinesis Sementara mereka berdua bergelut Sophie dan Paul yang sekarang memegang kontrak perjanjian jiwa Humphrey Pun terus berusaha melewati Goblin-Goblin yang menghalau mereka menuju ke bank orang mati Tapi sayang jumlah Goblin terlalu banyak Dan Sophie pun langsung meminta bantuan ke para dewan dengan kekuatan telepatinya Pertarungan antara Humphrey dan John pun berlangsung sengit Sampai akhirnya Rosie muncul dan melempar strapless biru favoritnya ke arah John Lalu yang terjadi Ternyata Dennis adalah anak dari Rosie dan Arthur lor Pantes aja Rosie megang-megang strapless antik itu terus ya kan Karena ternyata suaminya itu Arthur Nah Dennis itu anaknya lor gitu ceritanya Tapi sayangnya John yang baru saja merubah Arthur ke wujud semula Menjadi lengah dan langsung dilumpuhkan oleh Humphrey Portable door pun langsung ditutup dan berubah kembali menjadi handuk Sementara Paul yang hampir berhasil membawa kontrak Humphrey ke bank orang mati Juga terkena serangan dari Humphrey Tak lama kemudian Judy, Niinki, dan Kashmir datang untuk menghentikan Humphrey Namun dia tetap ingin Operation Fine Prince dijalankan Agar perusahaan J.W. Wells bisa menjadi lebih mendunia Selain itu dia juga memaksa Paul memberikan kontrak perjanjian dan akan merobeknya Agar Humphrey bisa benar-benar terbebas dari perjanjian kontrak jiwa ke ayahnya Akan tetapi Paul tidak semudah itu dibujuk Hingga akhirnya Humphrey mengancamnya dengan menyerang Sophie Dengan sisa-sisa kesadarannya Sophie pun berkata ke Paul melalui telepatinya Jika sebenarnya Paul sendirilah yang membuat jalan keluar dari Nether dengan kekuatannya Bahkan John yang merupakan penyihir hebat sekalipun tidak pernah bisa keluar Mendengar kata-kata dari Sophie Paul yang berada di atas gambar bank orang mati Langsung mencoba kekuatan sihirnya Untuk membuat pintu gerbang menuju bank tersebut Dengan ajaibnya Paul berhasil masuk ke bank orang mati Dan langsung menyerahkan kontrak perjanjian jiwa Humphrey ke mbak-mbak Taylor Namun dengan satu syarat Paul menginginkan barter dengan berkas perjanjian milik Sophie Agar dia bisa terbebas dari kontrol Humphrey Alhamdulillahnya tepat setelah itu John bisa mengontrol anaknya Humphrey Kekuatannya langsung dihilangkan Dia diikat dengan energi magic Lalu dipaksa pergi ke Nether Agar tidak berbuat onar lagi Akhirnya setelah melewati segala kekacauan Humphrey berhasil dipenjarakan di dalam Nether selamanya Semua orang pun bersorak sore termasuk para goblin Karena ternyata selama ini Dennis dan goblin-goblin lainnya Terpaksa mengikuti perintah Humphrey karena diancam Setelah itu portable door yang telah kembali menjadi handuk pun langsung dicopot label instruksinya oleh John Karena dia tidak ingin pintu ajaib itu dipakai kembali Lalu tak lama kemudian dengan kekuatannya yang bisa memunculkan pintu kemana saja Paul akhirnya bisa kembali dari bank orang mati ke dunia nyata Dan berhasil mendapatkan kontrak perjanjian jiwa milik Sophie Apa yang kamu lakukan? Pintu tidak akan dikembangkan lagi Untuk mengakhiri semuanya Paul pun melempar handuk itu ke mobil laundry Setelah itu karena sudah berhasil menyelamatkan perusahaan dari rencana jahat Humphrey Wells Sang CEO J.W. Wells sebenarnya yaitu John Langsung memberi jabatan tetap bagi Paul dan Sophie sesuai keahlian mereka masing-masing Dengan kekuatan berpindah-pindah tempatnya dan bisa menemukan barang-barang goib Paul akan diberikan posisi sebagai junior di divisi barang-barang hilang Yang mana di perusahaan itu seringkali muncul masalah besar akibat hilangnya berkas-berkas penting Sedangkan Sophie dinaikan menjadi wakil ketua divisi kebetulan Sesuai kecerdasan juga instingnya yang begitu tajam Setelah melewati bersama segala kekacauan di perusahaan tersebut Paul dan Sophie pun terlihat menjadi semakin dekat Sebelum film selesai Scene ditutup dengan seorang emak-emak mengantar handuk dengan merek J.W. Wells yang masih tertera Ke kamar hotel nomor 237 Tapi sebelum mengetuk pintu kamar Tanpa disadari emak-emak itu mengucapkan mantra yang bisa mengaktifkan portable door Itu artinya label instruksi yang telah dicopot John tidak berdampak sama sekali Karena pintu kemana saja masih bisa aktif Selagi masih ada mereknya lor Dan itu artinya pula petualangan baru akan dimulai Abuyar Kalau dari novelnya sih ya Masih ada 6 lanjutan ceritanya lagi lor Jadi kita tunggu aja Apakah nanti film The Portable Door ini ada sekuelnya atau enggak Ya semoga aja ada ya Kayaknya sih lumayan serdulur Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax